Alangkah bahagianya seorang suami, ketika suami pergi mencari nafkah, istrinya di rumah menolong suaminya dengan cara sholat duha. Setelah selesai sholat duha, istrinya berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Ya Allah, jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkanlah. Jika masih di dalam tanah, munculkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika masih sedikit, cukupkanlah. Dan yang paling pentingnya Allah, berkahkanlah. Lalu kemudian, istri, kirimkan whatsapp atau pesan ke suami. Abi, semangat kerja ya. Jangan menghalalkan segala cara hanya untuk mencukupi kebutuhan kita. Baru saja, Umi mendoakan Abi. Insya Allah, Allah akan mudahkan rezeki Abi dalam mencari nafkah. Masya Allah, betapa beruntungnya suami jika memiliki istri yang mencukupi pekerjaannya dan selalu mencukupi pekerjaannya.